Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Nah ketemu lagi dengan aku, Eno di channel Eno Official Yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan Nah di video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat rekening tabungan jenius Nah bagi yang belum tau, nanti simak tutorial yang nanti aku jelaskan Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus ngedukung aku dengan cara klik tombol subscribe Like, comment, serta tekan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Nah bagi teman-teman yang belum tau tentang rekening jenius ini Nah rekening jenius ini adalah aplikasi pembayaran digital yang diluncurkan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional atau BTPN Nah rekening ini bisa dilakukan untuk melakukan setoran, tabungan, deposito, dan transaksi non-tunai lainnya Untuk persyaratan hanya menggunakan KTP dan NPWP Jika NPWP belum ada, maka rekening tetap bisa dilakukan Nah nanti untuk pembuatan rekening jenius ini tetap akan dilakukan video call oleh petugas dari jenius ini Nah untuk lebih jelasnya, langsung kita ke tutorialnya Langsung teman-teman download aja di aplikasi Play Store atau App Store Nah nama aplikasinya itu jenius ya Setelah masuk ke aplikasi, tinggal kita pilih aja mulai Lalu klik register dan pilih bahasa Lalu masuk ke syarat dan ketentuan Dibaca aja teman-teman, lalu scroll ke bagian bawah Checklist kedua syarat dan ketentuan itu Lalu klik lanjut Masukkan nomor email dan juga nomor HP yang aktif Yang bisa nanti untuk kode verifikasi Dicek dulu apakah data yang sudah kita masukkan tadi benar Jika sudah, maka langsung aja klik konfirmasi Nah buka email, setelah itu ambil dan copy paste ke dalam kolom yang sudah disediakan untuk verifikasi Sekarang masuk ke foto KTP Siapkan KTP, lalu foto dengan jelas dan terang Kemudian lanjut ke pengisian data KTP Diisi mulai dari nomor KTP Kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan Kemudian lanjut ke nama ibu kandung, alamat rumah, nomor, kemudian RTRW, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan Lanjut ke pembukaan rekening, lalu pendapatan per bulan, rata-rata, pemasukan per bulan, sumber pendapatan, pekerjaan, kemudian semuanya ini harus diisi sampai ke bagian bawah ya teman-teman Jika jabatan kita ibu rumah tangga, maka langsung aja cek list Kemudian jika teman-teman juga tidak memiliki NPWP, maka bisa tetap dibuka Diklik aja yang bagian tidak, lalu klik lanjut Bisa pilih juga untuk nama yang nanti ada di bagian kartu debit jenius ini Setelah kita melakukan setoran awal, maka kartu akan dikirim ke rumah Lalu buat password, password ini terdiri dari 10 karakter Huruf besar, huruf kecil, dan juga angka Setelah itu ulangi kembali dan lanjut ke konfirmasi Langkah pembuatan email dan juga password kita sudah berhasil Nah lanjut sekarang kita melakukan pembuatan PIN Masukkan 6 angka yang mudah dihapal Lalu kemudian teman-teman konfirmasi PIN yang sama Di sini langsung aja klik izinkan Kode referral diisi aja S$ Langsung klik submit Proses registrasi kita sudah selesai Tetapi rekening kita belum aktif Nah sekarang kita masuk ke verifikasi link melalui SMS Setelah itu kita klik nanti akan muncul di SMS Dan tinggal buka link yang sudah disediakan Nah sekarang nomor HP kita sudah terverifikasi Langsung aja buka aplikasi Genius Di sini dua tahap kita sudah selesai di verifikasi Mulai dari registrasi dan juga verifikasi Nah untuk langkah terakhir ini adalah aktifasi Nah untuk aktifasi kita akan video call dengan petugas dari Genius Sebelum kita memulai video call dengan petugas Ada baiknya teman-teman sudah siapkan KTP terlebih dahulu Nah untuk verifikasi via video call ini Nanti teman-teman diminta menyamakan data dengan KTP Dan juga foto KTP dan juga selfie dengan KTP Setelah video call kita selesai Nah untuk aktifasi ini kita masih menunggu sekitar 5-15 menit Sebelum rekening Genius kita aktif Setelah menunggu rekening Genius kita sudah aktif ya teman-teman Nah teman-teman tinggal setor aja ke rekening Genius Minimal Rp500.000 untuk persyaratan rekening dan juga ATM Yang akan dikirim ke alamat rumah Untuk setoran awal teman-teman bisa lakukan ini di seluruh bank Jadi bisa via ATM ataupun via internet banking Selamat mencoba ya teman-teman Semoga berhasil Nah kira-kira seperti itu untuk pembuatan rekening Genius Untuk saldo awal memang tidak ada minimum batas untuk setoran awal Tapi untuk pengiriman kartu dan juga buku tabungan Dan pengaktifan e-money nya Itu teman-teman harus melakukan top up minimal Rp500.000 Nah untuk saldo mengendap di rekening Genius ini Tidak ada biaya apapun alias Rp0 Nah setelah dilakukan top up Teman-teman nanti akan mendapatkan buku urkening dan juga ATM Yang bisa untuk melakukan penarikan di seluruh ATM bersama Rekening Genius ini juga sudah terdaftar di OJK Nah teman-teman jangan memberikan informasi apapun mengenai kerahasiaan Baik itu PIN, kode OTP, ataupun notifikasi yang ada di HP kamu Terima kasih untuk terus ngedukung aku teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan terus dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe-nya Like, comment, serta tekan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa